Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung, episode 22, part yang ke-1. Mayra sedang disekap oleh Bagas, bahkan Bagas sedang menyiram Mayra dengan air, namun tiba-tiba ada yang memukul Bagas dari belakang, ternyata itu adalah Lala. Kemudian Lala menolong Mayra dan melepaskan tali ikatannya. Mereka berdua pun segera lari, tapi ketika di perjalanan, kaki Mayra gak sengaja masuk ke dalam kubangan air. Mayra gak punya banyak waktu, hingga akhirnya Mayra dan Lala pun memilih untuk bersembunyi. Di tempat lainnya, Hera dan Alda merasa sangat jenuh diam di rumah. Kala itu rumah serasa sepi, bahkan Burenata pun gak keluar dari kamarnya. Hera dan Alda datang ke kamarnya, tapi ternyata Burenata sedang pergi. Akhirnya Alda menyarankan agar mereka berdua datang ke warungnya Lala sekalian membantu Lala berjualan. Sesampainya di sana, Hera dan Alda gak bisa menemukan Lala dan Mayra. Dari situlah mereka curiga jika ada sesuatu yang gak beres. Kembali ke tempat Mayra berada. Kini dia bersembunyi bersama Lala di sebuah gudang tua. Saat itu Mayra pun sedang dalam wujud Putri Duyung akibat terkena air kubangan tadi. Tak berselang lama, bagas pun datang ke gudang tersebut. Lala bilang kepada Mayra bahwa dia hendak mencari bala bantuan. Awalnya Mayra mencegahnya, tapi Lala bilang bahwa dia akan baik-baik saja. Dengan perlahan-lahan, Lala pun pergi untuk mencari bala bantuan. Di saat Hera dan Alda mencari Mayra, mereka berdua malah bertemu dengan Bagas. Hera hendak menggunakan kekuatannya untuk menyerang Bagas. Tapi Alda mencegahnya, karena itu bisa membuat semua orang curiga. Singkat cerita, kini Hera dan Alda bertemu dengan Lala. Kemudian Lala mengatakan kepada mereka berdua jika Mayra sedang dalam bahaya. Sesampainya di tempat Mayra, Hera dan Alda kemudian membantu Mayra untuk berubah kembali menjadi manusia. Malam hari pun telah tiba. Acara pesta ulang tahun Pipi sudah hampir dimulai. Pipi sangat cemas karena Pino masih belum juga datang. Tito dan yang lainnya berusaha untuk menenangkan Pipi dengan mengatakan bahwa mungkin saja mereka terjebak macet. Tak lama kemudian, Mayra, Hera dan Alda tiba di pesta ulang tahunnya Pipi. Kala itu mereka merasa sangat senang. Namun berbeda dengan Pipi dan Elsa. Mereka berdua merasa kesal ketika melihat Mayra, Hera dan Alda. Elsa menyuruh Pipi untuk mengusir mereka bertiga. Namun Pino keburu datang dan mencoba untuk menenangkan Pipi. Meski demikian, Mayra, Hera dan Alda hendak pulang. Tapi buyung melarangnya. Sepertinya Elsa mempunyai rencana jahat. Elsa memasukkan sesuatu ke dalam minuman itu. Ternyata itu adalah obat pencahar. Namun setelah Mayra, Hera dan Alda meminumnya, gak terjadi apapun. Malahan sekarang Elsa yang merasa sakit perut. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kelanjutannya hanya di serial film Doyung. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.